ini guys bikin slup suntikan ini karena ada penambahan kamar mandi di sini ini sampai lantai empat nanti ini kalau slupnya ini pakai besi 13 ulil isinya itu 6 ini buat backgroundnya ini besi tapan nah ini buat Hai pelat atau por ini ini juga besi 13 ulil cara antara 12-15 cm ini terus usahakan kalau kolom minimal 1 2 3 4 5 6 7 7 bagel ini dibikin 7 setengah yang atas ini 15 centian karena biar ada tekanan Nenek kan dibawah nih tekanan berat itu enggak sampai mekar makanya harus yang bawah dari nasib itu minima tujuh begle itu tujuh setengah anis yang seterusnya 15 ini pakai besinya itu sama ini 13 ulil isi 8 begle nya besi 8 Hai nanti ini jadinya itu 1540 mateng cornya hai 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 ini kasutnya lama nah ini juga di kasih kolom R sininya begle nanti 40 yang ini 30 hai 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 ini isinya 10 Hai Hai 1 3 3 4 8 sama ini 2 10 terus kalau menurut saya tapi kalau menurut teman-teman semua nggak tahu ya kalau saya kalau ini ngeram ngeram besi purplat itu yang atas juga dibawahnya slope karena ada beban berat itu yang yang nyangga itu 21 sama ini kalau ini diatasnya otomatis yang nyanggakan cor sama besi bawah kalau saya gitu tapi kalau teman-teman nggak tahu ya nah ini jadi si purplatnya itu dibawahnya slope jadi kan tujuannya ini plat pur ini kan buat ada tekanan nggak sampai bisa turun makanya kalau ini di bawahnya kalau saya pendapat saya akan lebih kuat karena besinya dua yang bawah semata tapi kalau pasang ini diatasnya ini ini bahkan ini kan yang nyangga cepat bawah makanya masanya ini jadi masuk bawai slope semua di bawah slope besinya sama ini juga sama ini juga ini juga dibawai tapi ini kan kalau mau kesini kan nggak bisa tapi kan ini supaya ada tekan bebanan berat kan beban beratan numpuh kan di kolom ini di purplat ini jadi kalau ini dibawai slope pastikan lebih kuat teman-teman kalau pendapat saya karena kan tujuannya kan dibebani berat tepur plat ini kalau besi di bawahnya ini yang bawah di bawahnya slope besi slope ini nah ini kan di bawahnya lah kan mesti tambah kuat nah ini kalau mau ngeser ngeser kan juga nggak bisa karena sudah diikat semua terus ini ya di luar sini lah ini bagel di dalamnya ini kan mau ngeser kan nggak bisa makanya kalau saya lebih mantap kayak gini caranya jadi ngerame nali purplat ini di bawahnya slope yang atas itu memang kalau masukkan itu susah lebih gampang ini di lurusnya sini atasnya langsung di atasnya slope ini itu cepat kerjanya memang kebanyakan orang kayak gitu cepat kerjanya tapi kalau menurut saya pribadi itu kekuatannya lebih kuat kayak cara yang kayak gini karena saya sudah bertahun-tahun mengetapkan cara kayak gini buktinya nggak ada yang sampai retak alhamdulillah nggak ada nah kadang itu saya juga bingung ada yang pendapat ngasih sabu ini dikasih sabu memang kalau ukuran 50 sampai 60 harus dikasih sabu minimal besi 10 tapi saya lihat orang-orang itu ngasih sabu kok diluare contohnya kayak sabu pinggang itu lah supaya perut nggak mekar kan masih diluare perut ini juga gitu ini tujuannya sabu supaya anak tekanan kan nggak bisa mekar makanya kalau sabu itu seharusnya menurut saya itu di luarnya sebabnya kan tujuannya apa sabu kan harus tahu tujuannya tujuannya kan supaya ngikat sambungan ini sama biar nggak mekar di luarnya tapi kok banyak yang ngasih sabu di dalamnya lah itu loh menurut saya kan aneh saya memang nggak sekolah arsitek tapi kan aneh kalau sabu tujuannya biar nggak mekar di luarnya terus masangnya kalau di dalam ya susah kalau di luar kan lebih enak tapi sabu ini tujuannya kan supaya nggak mekar jadi kalau saya pendapat saya seharusnya di luar sini kalau saya biasanya dimasang kalau sabuk di luar sini bukan di dalamnya kalau di dalamnya yang ikat cuma tali bendrat kalau di luar kan yang ikat besinya itu sabuk jadi harus pasang apapun itu harus tahu fungsinya tahu apa tujuannya pasang kayak gini yang penting pelajari apa tujuannya apa fungsinya dulu kalau sudah tahu ya gampang ini salah satu contoh kenapa yang bawah kok jaraknya dekat harus tahu fungsinya supaya ada tekanan beban berarti kan di bawah beban itu nah itu lebih kuat bawah itu kakinya sepama orang kakinya di bawah itu kan buat ngicak itu kan beban itu kan di situ makanya harus dikasih jarak dekat makanya teman-teman ya gitu caranya ya maaf saya salah menjelaskannya kalau saya kan kayak gitu tapi teman-teman enggak tahu kadang kan orang itu lain arsitek kadang itu lain pendapat terus teori sama praktek kadang itu susah gak sinkron lapangannya kayak gini teori nya kayak gini-gini jadi harus menyesuaikan keadaan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih